Oke kali ini gue mau coba ya, ini pertama kali gue bikin makanan gue seperti ini Ini pake dada ayam, pake isolin dari Evolin sama 2 buah pisang Nah ini kulitnya gue buang ya temen-temen, gak gue pake ya temen-temen ya Nah jadi prosesnya ini gue blender Jadi pertama-tama gue masukin dada ayamnya dulu gue suir-suir Setelah gue suir-suir seperti ini biar mudah di blendernya temen-temen ya Nah terus gue masukin selanjutnya adalah pisangnya Nah ini gue masukin pisangnya temen-temen ya, gue potek-potek Nah habis itu gue masukin isolin temen-temen dengan rasa strawberry Buat sedikit menghilangkan rasa amisnya temen-temen ya Seperti ini gue masukin, jadi gue pake isolin ini Karena emang gue gak terlalu pengen bulkingnya temen-temen Gue pengen badan gue yang kering, mudah-mudahan tercapai temen-temen ya Nah seperti ini udah gue tambahin air secukupnya temen-temen ya Gue tambahin air secukupnya Biar mempermudah untuk ngeblendnya Terus juga untuk mempermudah nanti pada saat gue konsumsinya temen-temen Oke sekarang kita tutup dulu Langsung kita healing aja ya Kita blend Ini di blendnya gak terlalu lama ya Karena ayamnya kan memang sudah gue rebus, sudah mateng Jadi dagingnya pun gak terlalu keras temen-temen ya Seperti itu Nah ini gue tuang, gue buka dulu penutupnya Terus gue tuang ke mangkuk temen-temen Karena ini isinya banyak banget, jadi gue pake mangkuk temen-temen Nah sekarang gue tuang ke mangkuknya temen-temen Nah seperti ini Ya bisa dilihat temen-temen ya Strukturnya ya Bisa dibilang Ayamnya, dada ayamnya itu sudah hancur Pisangnya pun hancur Nah jadi lebih kayak ke jus temen-temen ya Seperti itu Nah ini jadinya seperti ini Di mangkuk Nah gue akan konsumsinya Pake sedotan Jadi ini dimakan apa diminum temen-temen Nah jadi seperti ini temen-temen ya Nah ini gue sedot Berarti diminum bukan dimakan ya temen-temen ya Sedotannya yang agak lebar Agak besar Biar bisa mempermudah untuk gue menyedotnya Dan ini pertama kali gue cobain yang seperti ini temen-temen ya Jadi rasanya itu Ya rasa ayamnya itu ada Rasa pisangnya jelas banget Justru rasa supplement gue yang Kalah sama rasa pisangnya Berarti mungkin pisangnya itu terlalu banyak kali temen-temen ya Nextnya gue akan coba lagi Eksperimen lagi Bikin seperti ini Gue kombinasi lagi Kira-kira yang cocok buat gue seperti apa Dan ini pertama kali gue bikin seperti ini Jadi harap maklum Mudah-mudahan Ya kalau temen-temen ada yang Pernah mencoba bikin seperti ini Bisa info di kolom komen Seperti apa Bagusnya pake apa Pake apa Seperti itu ya temen-temen ya Nah ini ya Aduh Tapi ya Rasanya gak terlalu enek sih ya temen-temen ya Alhamdulillah Gue bisa konsumsi sampai habis temen-temen Dan ini habis temen-temen ya Sedikit lagi Oke Nah Oke Habis temen-temen Nah jadi buat temen-temen Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba